Belum masuk, nanti akan kelihatan di sini siapa saja yang sedang mengerjakan tugas. Silakan di copy paste link dan dikerjakan ya Bapak-Ibu. Kita ada waktu 5 menit untuk mengerjakan ini supaya Bapak-Ibu juga bisa tahu bagaimana tampilan dari tugas atau platform website.com ini dalam mengerjakan tugas. Jadi ini bisa dipakai nanti kalau kita mengerjakan tugas, kita bagikan kepada siswa, kita bisa melihat progres mereka secara live di sini. Ini menggunakan namanya live progress, jadi kita bisa melihat secara langsung mereka sudah mengerjakan tugasnya nanti berapa persen sudah mengerjakan atau ada soal yang dianggap salah dan sebagainya. Itu bisa kita lihat langsung di sini. Pertanyaannya ada 8. Nanti ada pertanyaannya itu sangat variatif. Ada tipe soal namanya multiple choice atau soal pilihan ganda, kemudian ada soal menggambar garis, kemudian ada soal multimedia, kita bagaimana matching. Kemudian ada juga soal puzzle, ada soal game juga. Jadi tipe soalnya sangat variasi. Ya, ini tampilannya kalau soal nomor 1 tentang soal pilihan ganda seperti ini tampilannya. Jadinya bisa apakah misalnya pertanyaan pertama apakah judul webinar beyond the class hari ini. Jadi Bapak-Ibu pilih antara satu pilihannya. Kemudian nama lengkap speaker webinar ini siapa kira-kira? Nanti bisa lihat di speaker ini ya Bapak-Ibu ada namanya. Oke, saya lihat yang di sini mungkin terbukanya yang ini bagiannya. Oke, saya buka yang satu lagi. Mungkin Bapak-Ibu ada yang linknya mengerjakan soal di sini. Ya, kayaknya terbukanya linknya seperti di sini ya, ke yang satunya lagi. Tapi nggak apa-apa, bisa dikerjakan juga yang bagian sini. Misalnya ini sudah mengerjakan ada dua ya. Pak Eko sama Irvani bisa ini sudah mengerjakan, nggak bisa. Baik, jika Bapak-Ibu sudah ini apa lagi dalam proses mengerjakan. Ini contohnya ya Bapak-Ibu. Mungkin satu lagi nanti bisa saya bagikan ya, bisa melakukan. Oke, masih yang loading ya. Oke, saya lihat dulu. Oke, saya buka yang ini. Assign. Assign. Jadi, kalau kita setelah membuat tugas kita kalau ingin membaginya kita klik di assign nanti. Kemudian kita bisa di start code. Jadi, kodenya pakainya ini nanti Bapak-Ibu. PV01H atau nanti ininya ya, langsung saya inikan. Saya bagikan di PowerPoint. Sebentar. Ya, bisa diakses yang kode yang paling atas ya Bapak-Ibu. Silahkan diakses yang paling atas. AdSite.com kemudian memasukkan 10 TKIF ya. Ya, yang untuk kodenya. Atau kalau Bapak-Ibu mau startnya pakai kode FV kemudian O1H. Berbesar semua. Itu juga bisa. Saya kirim linknya bisa ke chat. Oke. Ya, ini linknya ya Bapak-Ibu. Ada saya chat. Juga bisa langsung klik di linknya ya. Tadi mungkin ada pergantian link ya. Ada satu link yang lama. Jadi, ada tugas yang pernah saya buat yang lama. Itu yang terkirim oleh Pak Surya. Tapi ini saya kirim yang baru. Bisa dikerjakan Bapak-Ibu. Ini yang baru. Silahkan diklik. Kalau yang baru ini saya buat tipe baru ada timernya. Jadi, ada waktunya. Tapi kalau yang sebelumnya saya buat tidak ada timer. Jadi, tidak ada batasan waktu untuk mengerjakan. Jadi, supaya ada dua gambaran bisa di compare nanti. Jadi, waktu kita membuat tugas itu bisa ada waktu yang kita tentukan untuk para siswa mengerjakan. Jadi, bisa kita kasih limitnya waktunya satu jam. Jadi, mereka bisa mengerjakan waktu satu jam. Baik, saya cek sudah berapa orang yang sudah mengerjakan di Live Progress. Sudah ada tiga di sini. Saya share Live Progress-nya. Jadi, ini tampilan Live Progress-nya Bapak-Ibu. Jadi, sekarang saya bisa lihat ada ini ya. Namanya Abung Dirga Kusuma sudah mengerjakan. Kemudian ada juga Nisa Radwi Prasanti yang sudah mengerjakan. Jadi, kemudian saya bisa ini ya datanya diambil secara Live di sini. Jadi, kita bisa melihat. Nanti akan kalau masih ininya. Berarti pada nomor satu belum selesai dikerjakan. Seperti ini datanya. Ini akan muncul. Jadi, kita akan lihat berapa kalau dia warna putih seperti ini. Artinya on current question. Berarti dia lagi mengerjakan soal tersebut. Ya. Oke. Saya tunjukkan sambil mengerjakan saja Bapak-Ibu. Saya tunjukkan cara mengerjakan yang dari saya mungkin. Waktunya. Oke. All question. Saya submit punya saya sebentar. Nanti setelah submit akan muncul seperti ini. Raporannya. Berapa dapat skornya. Tadi saya tidak jawab pertanyaannya. Makanya dapatnya 0. Kemudian akan dapat feedbacknya nanti secara langsung. Berapa yang kalau mengerjakan nanti apa yang salah soalnya. Itu bisa kita atur waktunya. Baik. Saya juga bisa mengerjakan lagi bagian ini. Saya tunjukkan caranya. Jadi live progressnya sudah ada lagi ya. Pak Darmawan, Jeffrey Darmawan sudah mengerjakan. Oke. Jadi akan nampak di sini. Misalnya Pak Rudy Susanto sudah menjawab. Ada 10% average di sini. Bisa langsung nampak progressnya. Jadi kalau soalnya warna merah artinya ini ya jawabannya belum tepat gitu. Harus dapat warna hijau supaya nanti jawabannya itu benar. Oke. Yang 8 Mei saya preview. Jadi saya bisa melihat tampilan sebagai siswa di sini. Bagaimana cara mengaksesnya. Jadi saya start. Oke. Yes. Cuma waktu 5 menit. Kemudian di sini apa judulnya. Kita pilihan ganda bisa melihat. Kita melihat adanya soal pilihan di sini. Ada stimulus namanya sebelah kiri untuk membantu menjawab soal. Jadi kita bisa kasih gambar atau video di sini. Jadi misalnya judulnya adalah online formative assessment UCSI.com. Nama lengkap ini. Bapak itu sepakainya M-nya besar. Muhammad Iqbal seperti ini. Tetapi yang balesnya di SI.com kita tidak case sensitive. Jadi kita bisa tulis misalnya M-nya hurufnya kecil misalnya. Muhammad Iqbal. Jadi walaupun hurufnya besar kecil itu tetap dihitung betul gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai di Google Form. Dia itu akan hitung harus M-nya besar. Tapi kalau di SI.com kita bisa tulisnya pakai huruf kecil. Jadi kita next. Ini contoh tipe soal yang matematika. Jadi kita gunakan garis untuk menggambar ini dibuaskan pertanyaan yang ada ya. Ini saya bawa lagi ke satu. Sebentar. Ya di sini tadi gambar. Garis pada titik X2 Y0 dan titik X0 Y-6. Jadi kita gambar di sini. Kita klik add line. Kemudian dari garis yang min 6 ke 2 ya di sini. Ya seperti itu jawabannya mungkin. Oke saya jawab. Kemudian soal nomor tiga. Oke saya reverse to sebentar. Ya ini muncul karena koneksi internet saya kurang ini. Jadi munculnya soalnya sebelumnya ya di kolom pertama adalah nama negara. Kolom kedua adalah bendera negara. Jadi munculnya seperti di sini. Kita seret di sini untuk cocokkan dengan negara. Kalau Inggris di mana. Amerika Serikat ke sini. Kemudian China kita seret ke sini. Inggris di bawah sini. Kemudian Indonesia di sini. Ya setelah itu kita ini gambar contoh soal matching. Kita cocokkan seperti ini. Kemudian next. Soal selanjutnya tentukan temukan pola urutan angka dan isi tiga angka berikutnya. Kalau pola di sini kayaknya dikali sepuluh ya. Jadinya di sini seribu. Tambah lagi nolnya empat. Tiga. Kemudian ini lima. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Oke. Selanjutnya kita next. Kemudian ada juga kita bisa buat soalnya tipe game. Nah ini yang popular ya. Ini namanya yang game hangman. Jadi kita bisa tebak. Ini kita katanya apa. Misalnya ini ada huruf A nggak di situ? Ternyata ada seperti itu. Kemudian apa lagi? O, M. Oh, M nggak ada ternyata. Saya udah mulai mau digantung ya. Saya coba Z misalnya. Oh ya ada, udah mulai digantung. Oke kita coba R. Kayaknya formative assignment ya. Ada S. Kita pilih S. Kemudian satu lagi huruf N. Nah kita udah menyelesaikan soal ini. Oke kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah di sini menggunakan tombol plus minus kita bisa mengatur membuat susunan. Jadi di mana mengatur PMO fin pada penjualan. Tapi di sini soalnya muncul yang di sini. Faiza membuat dua lusin fin untuk penjualan fee di sekolahnya. Oke. Jadi kita harus membuat susunan dua lusin ya. Dua, empat, lima, enam. Pun di bawahnya itu ada empat. Jadinya susunnya itu ada dua lusin di sini. Dua, empat, enam. Berarti ada dua lusin. Berarti seperti ini jawabannya. Kemudian kita next. Nah ini ada tipe soal kita bisa menggunakan jam. Jadi soalnya adalah Jenna pulang jam limpas sore. Jam limpas sore dia pulang. Dia membutuhkan satu jam untuk menyelesaikan PR. Dan kemudian mainkan piano selama satu jam. Jadi kita sesuaikan jam ini menunjukkan jam berapa dia selesai baru piano. Jadi dua jam ya kita cerit di sini. Jadinya jam enam pas dia selesai. Oke. Saat itu kita next. Kemudian ada tipenya ini waktunya lima puluh tiga ini lagi di sini. Tapi untuk soal ini saya bisa buat timer juga untuk menyelesaikan cross puzzle sini. Contohnya nomor dua. Provinsi di ujung atas pulau semangat. Atau seram mereka. Jawabannya AC ya. Kita A di sini. Kemudian C. B. Jadi bisa dibuat misalnya Bapak Ibu waktunya di sini juga bisa kita tentukan timernya. Jadi itu nanti akan membantu sekali apa yang mereka harus mengerjakan dengan cepat ya. Jadi bisa selesai. Jadi bisa selesai. Oke. Saya sedikit dulu. Oke. Saya ada jawab seperti ini. Kemudian. Next. Oke. 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 Jadi sekarang muncul skornya ini sudah mencapai setelah atau muncul nilainya atau tidak. Ini saya buat bisa tidak terlihat like dengan 45 persen. Jadi kalau ada tugas yang belum di grade atau belum dinilai. C Bush harus dinilai lagi dan dinilai pulang. Itu kita meningkatnya. Ini juga kalau mau bisa di show questions response dan dapat di print dijilası ke sisa juga. Banyak butuhnya misalnya ada yang 100% gak? Kok belum ada yang 1%? Paling tinggi itu nilainya 88% ya. Pas nama Shani Rahmawati, ada EFAS padilah 88%, adalah nomor 7. Di sini berarti salah nomor 7-nya. Jadi kita bisa feedback secara langsung kepada siswa-siswa kita. Kita yang sedang mengerjakan misalnya. Ada SDM Piana, nanti kita bisa melihat contohnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat secara langsung. Baik-baik, saya mulai. Kita lanjut lagi ya ke presentasi kita. Nanti bisa dikerjakan Bapak-Ibu selama mendengarkan ini, juga bisa dikerjakan silakan. Jadi gak saya buat batasan waktu diaksesnya sampai kapan, tidak, jadi gak diakses sampai kapan saja. Jadi Bapak-Ibu ingin membahaskan nanti disoba. Jadi kenapa pilihan, kenapa kita memilih asset.com ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi karena gratis, jadi gak ada batasan, ada free trial biasanya harus selama 1 bulan. atau coba berapa hari ya. Jadi ini bisa terbuka gratis. Kemudian jenis pertanyaan lebih banyak daripada platform lainnya. Tadi Bapak-Ibu yang sudah mengerjakan, saya tunjukkan sudah melihat banyak sekali jenis pertanyaan. Jadi gak membosankan, gak cuma pilihan ganda, gak cuma free response. Tapi Bapak-Ibu juga bisa masukkan game, ada grafik, ada matching dengan menggunakan banyak multimedia, dan sebagainya. Kemudian bisa menengapi data secara instan. Seperti saya tunjukkan tadi, ada live-nya, live progress, jadi saya bisa lihat secara langsung. Jadi bisa kita, datanya secara instan bisa kita lihat dengan secara online. Kemudian yang terakhir, dia terintegrasi dengan Google Classroom. Ini sangat membantu Bapak-Ibu, karena kebanyakan kita pakai LMS-nya adalah Google Classroom. Jadi kita bisa integrasikan, supaya nanti tugas ini hanya bisa dikerjakan oleh siswa kelas tertentu di Google Classroom. Itu juga bisa kita lakukan. Baik Bapak-Ibu, jadi outline-nya saya akan bicarakan ada 3 hal hari ini. Garis besarnya, gak terlalu lama. Jadi pertama, platform formatif online lainnya, kemudian bagaimana kita membuat tugas, dan terakhir penilaian. bagaimana kita melakukan penilaian setelah kita memberi satu tugas. Terakhir, ada membaca rapornya. Jadi platform penilaian formatif kering lainnya, saya ingin tahu dari Bapak-Ibu, mungkin Pak Surya bisa kasih polling yang kedua ya. Kita akan tanya ke para peserta, kira-kira selama ini menggunakan platform penilaian formatif apa yang paling sering. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Pak Iqbal, apa bisa terdengar suaranya? Ya, untuk sementara Bapak-Ibu bisa menyisi pollingnya sambil kita menunggu suara dari pembicaranya. jadi ada polling untuk seberapa sering Bapak-Ibu menggunakan penilaian formatif dengan platform jenis tertentu. Ya, sepertinya ini ada masalah suara karena memang Aceh. Saat ini Bapak Iqbal berada di Aceh. Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi koneksinya ya ini yang bermasalah. Jadi, ini saya cari lagi ya. Semoga bisa. Oke. Memang koneksi apa namanya tadi karena kita juga sekarang lagi di rumah ya. Silakan Bapak Ibu mengisi polls-nya kira-kira apa bisa kita gunakan. Ya, jadi kalau suara saya juga putut-putut soal apa nanti di-info kan aja lewat chat jadi saya bisa lihat, nanti kita bisa menyesuaikan. Bapak Ibu. Oke. Hasilnya gimana Pak Surya bisa di-info kan? Kira-kira. Baik. hasil dari polling-nya gimana Pak Surya di-info kan? Oke, jadi di sini sudah 83 persen vote dari 129. Saya end saja polling-nya. yang akan saya share. Baik. Berarti paling banyak Google Form ya menggunakannya 87 persen. Kemudian ada quizzes juga 64 persen. Lumayan banyak. Kemudian kalau exercise juga sudah ada menggunakan ya. Berapa ini? Oke. Banyak berarti paling sering digunakan quizzes dan Google Form. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi polling-nya. Jadi seperti kita ketahui kalau platform yang lainnya yang bisa di-info angkat paling mudah itu Google Form. Karena dia terintegrasi dengan Google Education. Jadi bisa dilihat di Google Classroom. Kemudian ada peer desk yang bisa digunakan. Ini terintegrasi ke Google Slides yang bisa digunakan secara live untuk tugas-tugas. Kemudian ada kahut seperti permainan juga. Sama seperti quizzes. Jadi kita bisa lebih engaging kepada seseorang. Jadi lebih menarik. Kemudian ada juga kita menggunakan quizlet. Kemudian ada class time. Ini sepertinya yang sudah juga di seminar melalui eduversal penjelasannya tentang platform seperti ini. Kemudian ada ad puzzle. Ini juga bisa digunakan. Yang berbasis kita gunakan video. Jadi sambil menonton video mereka bisa menjawab soal-soal pertanyaan. Jadi itu bentuk assessment juga bentuk penilaian yang bisa dilakukan secara formatif. Kemudian terakhir ada juga exam view. Exam view bisa kita gunakan kalau versinya itu yang online. Jadi kita harus berbayar ya. Yang versi online bisa kita gunakan sebagai penilaian formatif juga. Jadi Bapak-Ibu kalau kita lihat maksud dari penilaian itu assessment kan ada dua tipenya secara besarnya. Ada samatif, ada formatif. Kalau formatif artinya yang kita gunakan secara lebih sering. Misalnya kalau kita gunakan untuk quiz atau kita untuk latihan kelas, untuk class work, untuk exercise bisa kita gunakan. Kalau untuk yang samatif juga bisa kita gunakan. Itu artinya untuk ulangan harian misalnya atau untuk quiz. Atau untuk ujian malah. Misalnya setelah satu semester atau setelah satu bulan gitu kita keadakan quiz juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan platform exercise.com juga untuk penilaian secara samatif. Jadi Bapak-Ibu kalau kita ingin tahu yang lain, pelajari yang lain, kita harus tanya ke Mbah Google. Jadi silakan kita bisa browsing, cari-cari. Karena waktu saya menemukan exercise.com juga saya cari-cari di Google. Kemudian satu persatu saya lihat dari review dari website yang telah menggunakan. Jadi nanti akan saya bisa coba. Kemudian bisa saya aplikasikan kepada siswa-siswa. Jadi lebih banyak explore ya Bapak-Ibu. Oke, kita masuk yang kedua. Ini lebih detail kita bahas tentang membuat tugas. Bagaimana cara membuat tugas. Jadi caranya ada tiga langkahnya. Yang pertama kita perlu daftar dulu, sign up dan login. Yang kedua, kita create a new class, membuat kelas yang baru. Itu bisa mengadakan roster dari Google Classroom atau dari AdSite juga bisa. Kemudian yang ketiga, kita membuat assignment atau dari question bank ya. Itu bisa juga kita lakukan. Oke, sebentar. Ini contohnya kalau kita buka AdSite.com Bapak-Ibu. Kita pertama sign up-nya untuk teachers, for teachers. Setelah itu kita login kemudian dengan menggunakan sebagai guru ya setelah kita daftar nanti. Setelah itu bisa menggunakan lebih gampangnya menggunakan email dari Google karena dia lebih terintegrasi, lebih cepat. Tapi kalau pakai Microsoft juga bisa. Kalau pakai platform Lyzotic Lever juga bisa. Jadi, saya menggunakan Google. Jadi, di akun dari sekolah juga saya menggunakan, fatih.sch.id. Kemudian setelah itu kita akan buat roster membuatnya. Jadi, kita bisa mengklik nanti create new class. Jadi, kita akan membuat kelas baru. Jadi, Bapak-Ibu ini tampilan dari AdSite.com dalam bahasa Inggris karena ini versinya. Jadinya kita bisa atur di setting di ininya tapi belum ada yang bahasa Indonesia. Makanya ini dalam bahasa Inggris. Kemudian create new class. Kalau ini saya ada satu kelas yang aktif misalnya, kelas 11 biologi. Jadi, di sini ada 31 siswa. Ini bisa tambahkan kelas lagi. Setelah itu kelasnya itu bisa ditambah manual di sini tulis nama atau bisa diimpor dari Google Classroom. Kalau Bapak-Ibu menggunakan Google Classroom jadi bisa diimpor langsung. Oke. Jadi, setelah diimpor My Class nanti akan muncul seperti ini. Nama-nama siswa. Kemudian ada user ID-nya kalau mereka perlu untuk login ke AdSite.com. Kemudian ada report-nya untuk masing-masing siswa. Jadi, kita bisa ngecek laporan persiswa. Nanti bisa kita bagikan juga untuk orang tua misalnya. Nanti kita bisa sinkronisasikan Google Classroom. Baik. Jadi, kemudian yang terakhir bagaimana kita membuat tugas ya. Jadi, tugas itu bisa dibuat dari suatu hal yang baru. A new assignment, tugas yang baru. Atau kita impor dari bank soal yang sudah. Nah, misalnya kita waktu klik di assignment di sini. Nanti akan muncul kita bisa lihat banyak sekali contoh soal yang sudah di-post di sini. Jadi, oleh guru-guru lain yang bergabung di AdSite.com. Jadi, kebanyakan bahasa Inggris dan banyak juga pelajaran yang lain. Tapi kalau guru bahasa Inggris di sini beruntung sekali. Misalnya banyak sekali contoh-contoh soal dalam bahasa Inggris. Jadi, bisa dipakai lagi di sini soal-soal yang sudah ada. Kemudian kita ingin membuat soal dari baru. Bisa kita create question di sini buat soal. Kemudian akan muncul tipe-tipe soal seperti ini. Kita akan milih question type atau tipe soalnya. Bisa memilih fill in the blank, isi bagian titik-titik, atau kita pakai pilihan ganda dan sebagainya. Jadi, bisa di-alter sesuai dengan apa. Nanti kita akan lihat satu persatu akan saya tampilkan. Terakhir nanti baru kita mulai dengan penilaian dan membaca rapornya. Jadi, kalau kita lihat bagian dari website.com ini sangat ini ya, sangat luas. Saya explore dengan sangat banyak sekali karena tipe soalnya yang belum pernah kita pikirkan. Saya login pertama kali di sini. Saya login dengan Google. Kemudian, sebentar. Saya pilih akun saya. Jadi, kalau lebih terintegrasi menggunakan Google. Baik, sudah terpilih. Ya, seperti saya jelaskan tadi, kalau muncul pertama di home, akan muncul kelas. Di bagian tampilan pertama di layar utama esai.com, kalau sudah ada kelas, sudah muncul kelas. Tapi di sini tadi saya ada tugas yang dari Bapak-Ibu. Ini belum saya periksa. Kalau ini harus saya periksa. Nanti bisa juga dilihat lagi. Jadi, tadi saya lihat sekilas lagi kira-kira berapa yang sudah ada muncul ya di reportnya. Terus, saya bisa lihat di report seperti ini tentang tugas tadi yang saya berikan, penilaian formatifnya. Di sini saya bisa lihat, saya 93% ya sudah mengerjakan. Jadi, ada totalnya 43 siswa sudah mengerjakan. Berarti 43 peserta sudah mengerjakan tugas tadi. Baik. Baik. Ya, kita buka yang tampilan utamanya. Kita akan membuat soal. Jadi, di-create nanti di sininya tulisnya di-assignment. Klik di-assignment. Nanti akan muncul assignment library seperti ini. Jadi, akan banyak sekali soal bisa diambil. Kemudian, kita membuat tugas misalnya kita create assignment, buat tugas baru. Ya. Jadi, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita buat misalnya tugas seminar misalnya judulnya. Jadi, kita bisa ada informasi di sini. Nah, Bapak-Ibu waktu membuat tugas bisa menambah question seperti di sini, question-nya. Bisa add question, bisa create new. Bisa create new di sini. Kemudian, tampil question type-nya seperti di sini saya memilih. Saya ingin membuat soal pilihan ganda, multiple choice. Kemudian, ada tampilannya bagaimana contoh soal multiple choice itu. Jadi, ada tampilan di sini. Jadi, kita masih ragu-ragu, belum tahu seperti apa soalnya. Kita bisa klik sebagai di-sample di sini. Kita klik sample. Jadi, kita bisa lihat sample soalnya. Nah, kita bisa pakai, bisa copy soal dari sampelnya. Jadi, itu memudahkan juga. Ini sampelnya. Oh, misalnya setelah kita lihat, kita, oh ya, saya suka contoh soal seperti ini. Kemudian, kita bisa langsung copy question di sini. Kita copy question. Sehingga itu soal itu nanti menjadi milik. Jadi, bisa kita edit sesuai dengan yang kita ingin. Kita bisa tambah sesuatu. Atau mungkin kita langsung kita akan ditubahkan. Kita juga bisa. Jadi, akan menunjuk seperti itu. Jadi, di bagian ini, kita bisa memilih soal yang lain. Misalnya, belinya sekalian puzzle. Misalnya, kita mau puzzle. Misalnya, kita bisa memutuk angka ya. Maaf, baik, Pak. Suaranya puluh putus. Sekarang ini, apa perusahaannya bisa kita... Ini saya lagi... Jadi, saya bisa... Lagi, soalnya... Ini saya bisa buat pertanyaan yang... Jawabannya lebih dari dari satu. Nanti, tombol setting di sini bisa kita up setting. Kita bisa pilih multi-select. Kalau kita pilih multi-select, artinya dia... Ini sekarang gimana, Pak? Sudah jelas? Bentar ya, saya mingkan koneksi internet. Pusus koneksi. Sekarang gimana, Pak? Suaranya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Semoga sudah jelas, ya. Sudah seubah koneksi internetnya. Semoga sudah jelas sedikit. Oke, saya share ulang. Mohon maaf sekali karena koneksi internet memang, apa namanya, kadang-kadang seperti ini jadinya, apa namanya. Untuk putus-putus, ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih di setting seperti di sini. Untuk kameranya, saya inginkan sebentar. Oke. Jadi, Bapak-Ibu bisa memilih di sini pengaturannya. Bisa multi-select atau bisa mengasih random untuk urutan pertanyaannya. Untuk urutan jawabannya. Misalnya A, B, C, D-nya, pilihannya itu bisa di random juga. Pilih di sini. Kemudian bisa pilih, bisa banyak, ya. Bisa di pengaturan seperti ini. Kemudian klik done. Selesai. Kemudian bisa pilih jawabannya yang mana. Misalnya jawabannya C seperti ini. Kemudian bisa nambah lagi, misalnya, choice-nya pilihan lain. Misalnya juga bisa. Jadi, bisa ditambah, bisa dua seperti ini. Setelah Bapak-Ibu selesai membuat soal, bisa ditambah, misalnya, mau tambah rubrik, misalnya. Kalau tipe soalnya, tipe soal AC atau urayan, bisa menambah rubrik penilaian, misalnya di sini. Atau bisa mau kasih hints atau kasih mereka petunjuk untuk mengerjakan soal, juga bisa. Mungkin soalnya terlalu susah, jadi perlu hint. Atau mau memberikan jawabannya, solution di sini juga bisa. Ya, seperti ini contohnya solution-nya. Jadi, kalau misalnya kita mengerjakan membuat bank soal, kita akan membuat solution-nya juga, ya, cara jawabannya yang mana yang benar. Jadi, kita bisa juga menulis penjelasan jawabannya. Atau kita bisa setting, misalnya, mereka bisa menggunakan ruler atau mereka di sini bisa menggunakan penggaris, kalau ini soal yang perlu penggaris. Jadi, bisa juga menambah source, misalnya, sumbernya dari mana pertanyaannya juga bisa dikulis. Jadi, sangat lengkap, saya, yang seperti ini. Baik. Kemudian, kita lihat yang lain, assignment-nya. Kita create question. Kita lihat sepuluh sepuluh yang lain. Bisa, ya, ini saya tunjukkan. Tentu, misalnya, yang sudah pernah saya buat. Maaf, Pak Iqbal. Kalau saya di pelajaran biologi, ada saya buat lebih menarik karena misalnya saya ada suatu gambar. Misalnya, gambar dari sistem. Sekarang bagaimana, Pak, suaranya? Sekarang sudah jelas sepertinya. Oke, sebentar ya. Saya tidak nyalakan kamera saja di zoom, jadi biar lebih lancar. Karena ini emang koneksinya, kalau lagi hujan deras, emang lagi itu akan koneksinya lagi bermasalah. Baik, semoga ini ya. Ini akan nampak di layar Bapak-Ibu, nampak ya layarnya sekarang yang punya saya. Jadi, ada berapa tugas yang saya yang dari punah sewa sepertahankan di sini. Jadi, ada berapa yang kita bisa Buatnya lebih kreatif. Jadi, untuk mengambil soalnya. Jadi, tugas-tugas Bapak-Ibu yang ada kelihatan. Di mana dalam folder. Misalnya, buat folder kelas. Misalnya, membuat kelas 11, kelas 12, bisa juga buat di folder. Kalau saya karena assignment-nya masih 10, masih sedikit, saya buatnya semuanya di sini. Tapi nanti kalau sudah banyak tugasnya, saya akan bisa buatnya menuju folder. Jadi, di-klik misalnya di tugas seminar di sini, kemudian kita klik ke to fracture. Atau bisa juga kita arsifkan, misalnya kalau kita tidak pakai nanti. Itu bisa di-delete. Oke, baik. Jadi, ini contoh soalnya yang pernah saya buat. Soal kita label ya, labeling. Jadi, kalau sudah soal yang Bapak-Ibu bisa di-edit lagi nanti. Tinggal klik di soalnya, kemudian bisa di-edit. Kemudian kita bisa tambahkan misalnya di sini, soal lagi. Add existing questions, soal yang sudah pernah ada. Atau kita tambah soal yang baru juga bisa. Di sini kita bisa atur poin, Bapak-Ibu, di sini, di atas. Eh, poinnya berapa? Saya kasih poinnya empat. Misalnya soalnya ini saya preview tentang labeling pada organ kenaan. Jadi, saya lakukan. Jadi, daripada kita cari soal di Google, saya bisa buat soal sendiri dari gambar yang sudah ada. Saya gini, saya cari gambarnya, kemudian saya buat label sendiri. Ini bisa kita, nanti siswa bisa milih mana jawabannya gitu. Atau bisa juga mereka menulis jawaban di sini. Organ apa ini misalnya. Jadi, organ hati, liver, jadi mereka bisa milih apa jawabannya. Seperti ini. Akhirnya. Jadi, kita bisa, ini bagian, apa namanya. Kita bisa edit. Untuk, apa namanya, untuk garisnya itu bisa kita buat. Kita pindah ke mana saja ya. Misalnya, saya mau tanya bagian khusus besar di sini, saya juga bisa. Kemudian, tipe soalnya itu bisa kita atur lagi. Bisa milih atau bisa mengetik. Jadi, kita bisa di sini. Ini, setting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang jelas, Pak. Sudah saya ganti lagi koneksinya. Ya, ini sudah lumayan jelas. Silakan. Maaf sekali karena ini sinyal saya gunakan 4G.com sel. Kadang-kadang sinyalnya itu turun ya, jadinya sedikit. Oke, sekarang sudah saya ubah lagi. Semoga jelas ya. Oke, Bapak-Ibu, semoga jelas tentang semen tadi. Saya tunjukkan lagi tentang cara kita membaca laporan sekarang. Sebentar, saya share. Oke, setelah kita membuat tugas seperti saya tampilkan tadi, Bapak-Ibu bisa explore nanti di assignment-nya itu memilih soal seperti apa. Yang saya jelaskan ada beberapa jenis soal. Jadi, nanti bisa kita menilai atau membaca rapor. Jadi, grading atau penilaian bisa dilakukan misalnya saya sudah buat tugas seperti ini. Saya ingin menilai tugas yang muscle contraction misalnya di sini. Ada tugas satu. Kemudian saya klik di bagian kanan di sini yang ada ikon tiga titik ini. Kemudian akan muncul di sini grade. Grade ini artinya untuk menilai. Untuk grading. Menilaian. Jadi, setelah itu saya bisa menilai akan muncul seperti ini dari siswa saya mengerjakan tugas. Kalau ininya masih warna kuning seperti ini, artinya dia belum dinilai. Jadi, to be graded akan perlu dinilai secara manual. Tapi kalau seperti soal yang saya tunjukkan kepada Bapak-Ibu tadi, soal yang multiple choice pilihan ganda dan lain-lain itu, dia enggak perlu adanya grading. Jadi, otomatis jawabannya langsung keluar. Tetapi beberapa soal kalau Bapak-Ibu ingin buat soal urayan, soal AC dan sebagainya itu perlu adanya dinilai secara manual. Jadi, ini adalah fungsi grading. Jadi, di grading ini Bapak-Ibu bisa grade by question, menilainya berdasarkan pertanyaan yang ada. Jadi, misalnya pertanyaan dari satu pertanyaan itu bisa Bapak-Ibu nilai untuk semua siswa. Jadi, saya sarankan kalau menilai itu jangan by student. Kalau by student itu satu persatu siswa dinilai. Soal nomor satu, dua, tiga, seterusnya. Tapi kalau by question itu soal nomor satu untuk semua siswa. Jadi, sekalian kita menilai. Jadi, lebih mudah. Selanjutnya, bisa lihat life progress di sini. Sudah saya tunjukkan tadi Bapak-Ibu ya. Waktu Bapak-Ibu mengerjakan bisa life progress di sini. Kemudian nanti bisa kelihatan apa namanya, dia sudah mengerjakan atau belum di life progress di sini. Jadi, saya tunjukkan tadi. Kita bisa lihat persentase berapa persen yang sudah mengerjakan. Ada 55 persen dan sebagainya. Misalnya kalau dia sudah mengerjakan, misalnya nomor satu, dua dia sudah oke. Berarti sudah hijau, itu benar. Atau yang masih di progress, dia belum mengerjakan di nomor tiga. Jadi, kita bisa pantau secara langsung untuk pengerjaannya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat namanya summary report. Itulah laporan yang bisa kita lihat dari masing-masing tugas. Jadi, kita bisa milih misalnya tugas worksheet tiga di sini kita pilih. Kemudian kita bisa lihat laporannya berapa persen dia sudah mengerjakan. Bisa kita lihat rata-rata nilainya juga bisa. Ya. Tapi Bapak-Ibu, saya tunjukkan sedikit tentang downgrading. Saya buka dulu di assignment saya misalnya. Oke, semoga ini jelas ya nampaknya sebentar lagi. Oke. Saya buka dulu sebentar di sini. Ya, jadi kalau misalnya di tugas yang saya buat misalnya ada master contraction di sini, saya bisa pilih di misalnya kita ingin grading tadi. Kita pilih pertama my assignment dulu untuk lihat tugas-tugas kita ya. Apa-apa saja yang ada di tugas-tugas kita. Kemudian setelah kita nemu tugasnya misalnya, saya mau lihat yang master contraction di sini. Kemudian kita pilih grade. Grade ini untuk penilaian. Nanti akan muncul dia sudah mengerjakan atau belum kita bisa melihat di sini. Nah, Bapak-Ibu waktu melihat di grade penilaian, jadi kalau masih ada warna kuning seperti ini, artinya dia, kita saya belum menilai gitu. Jadi harus saya menilai secara manual. Jadi grade by question. Ini akan diambil semua data yang sudah dikerjakan persiswa semuanya. Nanti akan kita bisa lihat, apa namanya, dia jawabannya apa. Misalnya satu persatu saya lihat di sini. Kalau dia sudah hijau, artinya di sini artinya sudah mengerjakan, kalau sudah warna biru di sini. Kalau dua juga sudah mengerjakan, sudah biru di sini. Tapi kalau masih kuning, saya tanda garis kuning di sini, di question 3, artinya dia perlu kita nilai. Nah, ini contohnya. Misalnya bagian ini, to be graded. Nah, karena ini pertanyaannya itu adalah pilihan, apa namanya, secara esai, respon. Jadi dia harus menulis. Setelah itu kita bisa kasih nilai berapa di sini. Atau kita langsung mark full. Misalnya dia butuh semua, 20 poin. Kita langsung mark full di sini. Langsung berubah nilainya dia, dapat 20. Atau kita bisa kasihnya sebagai cuma 4 nilainya misalnya. Juga bisa. Jadi berapa pun poin yang kita kasih bisa terintegrasi. Jadi tampak. Jadi gitu Bapak-Ibu. Setelah itu bisa melihat report, summary report di sini. Untuk summary report Bapak-Ibu juga bisa milih. Misalnya mau pilih assignment yang mana juga bisa. Coba kita pilih yang punya kita tadi misalnya. Dari penilaian formatif tadi ya. Oke. Ya, yang ini misalnya kita pilih. Oke. Ini yang tadi ya. Jadi average-nya ada 47 sudah mengerjakan. 44 yang sudah submit mengerjakan. Ada berarti 3 orang yang belum mengerjakan, yang enggak tersubmit. Jadi kita bisa lihat di sini. Dari nama-nama, kemudian dari nilainya bisa kita lihat di sini. Urutan teratas, misalnya nilainya bisa kita lihat ya. Jadi bisa lihat submission statusnya juga. 44 yang submit, ada 3 yang belum. Kemudian secara detail perpertanyaan apa yang paling gampang, yang paling tinggi average-nya itu bisa kita lihat juga grafiknya. Misalnya yang di nomor 1 ada 82 rata-ratanya. Kalau soal nomor 3 rata-ratanya 80. Waktu yang dikerjakan juga kita bisa lihat. Kira-kira average-nya itu 28 second mengerjakan. Jadi nomor 1 itu lumayan gampang seperti itu. Jadi bisa kita compare. Misalnya soal nomor 2 itu lumayan susah. Rata-ratanya orang mengerjakan 59 detik, hampir 1 menit untuk mengerjakan 1 soal ini. Jadi bisa kita analisis juga satu persatu Bapak-Ibu tentang kualitas soal kita menggunakan namanya sebagai summary report. Oke, Bapak-Ibu saya tunjukkan yang terakhir bagiannya adalah tentang pengaturan. Kita masuk ke bagian terakhir namanya pengaturan. Saya share yang sebentar. Kalau di bagian pengaturan nanti kita bisa melihat di sini. Ya, di pengaturan. Jadi kita bisa mengatur tugasnya itu. Akan dikerjakannya seperti apa. Jadi kita bisa klik manage. Tadi kalau kita ingin nilai namanya grade. Kalau ini kita sekarang bisa pilih manage. Mau pilih yang mana di manage ini. Kemudian akan muncul setting. Kita open setting. Kemudian di situ akan muncul banyak sekali. Bapak Iqbal, mohon maaf. Waktunya tinggal 5 menit. Oke, Bapak. Itu saya tunjukkan ini saja Pak untuk settingannya sedikit lagi. Jadi di settingnya itu Bapak-Ibu bisa dipilih home nanti. Kalau ingin membuat soalnya menjadi lebih interaktif nanti bisa membuat apa namanya, tipe soal berbeda-beda. Kemudian bisa juga membuat dia ada waktunya. Jadi dua timernya juga bisa. Itu bagaimana caranya nanti bisa dipilih di manage seperti di sini. Jadi akan muncul nanti settingannya. Kemudian pilih assignment setting. Kemudian open all setting. Nanti akan muncul seperti di sini. Kalau Bapak-Ibu ingin buat waktu di sini, assess time windows atau assess control. Jadi bisa buat limitnya waktunya berapa, start timenya berapa, endnya berapa. Bisa Bapak-Ibu buat seperti di sini. Jadi di setting ini bisa diatur lagi lebih banyak. Baik Pak Surya, materinya sampai di sini saja. Saya ini kan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Kita masih punya waktu 5 menit. Mungkin kita ambil satu atau dua pertanyaan. Boleh, boleh Pak. Silahkan. Mohon maaf sekali ya suara saya ini. Sudah banyak untuk mengangkat tangan. Terima kasih 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 Ya Sudah habis Bagaimana Sudah itu saja mungkin Sesi tanya jawabnya Baik kalau ada Pertanyaan yang terkait lagi Nanti bisa Dengar 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 Baik Terima kasih Pak Iqbal Atas pemaparannya Untuk seminar ini Nanti akan ada E-certifikat Free Untuk mendapatkan E-certifikat Kita bisa mengisi Survey Untuk link survey Akan di share Di grup C Silahkan untuk Mengisi survey tersebut Link survey Terlihat di Screen share Eduversal.net Slash survey Di sana Ada Quiz dan Questioner Yang perlu diisi Kita perlu di Kopas di Message Biar kami langsung Ini aja Oke thank you Baik Sudah di share ya Di grup Di grup chat Selain itu Untuk mengakses Seminar ini Dan juga seminar-seminar Yang sebelumnya Bisa dilihat Di link Yang akan saya share Di grup Di grup chat Bentar Link Silahkan di sana Anda bisa mengakses Webinar ini Dan webinar-webinar sebelumnya Selain itu Untuk informasi Mengenai ajang-ajang Yang akan datang Di depan Bisa ikuti Sosial media kami Di Instagram Di Eduversal.indonesia Dan di Telegram Di T.me Slash Eduversal Untuk link Seminar Seminar Semoga Terima kasih Terima kasih Untuk Bapak-bapak Dan ibu-ibu Yang sudah bergabung Sampai jumpa Di kesempatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak ibu Sampai jumpa Di kesempatan selanjutnya Saya akan tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi surveinya dibuka Dalam waktu Satu jam Terima kasih Selamat menikmati